Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di video kali ini saya akan membahas update terbaru dari aplikasi WhatsApp bisnis yang ada di depan saya yaitu versi 31 ada beberapa fitur terbaru di aplikasi kali ini akan tetapi saya tidak akan membahas fitur-fitur terbaru dari aplikasi yo WhatsApp bisnis versi 31 untuk teman-teman semuanya pengguna aplikasi yo WhatsApp bisnis di versi terbaru yaitu versi 31 dari aplikasi yo WhatsApp bisnis tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia saya dan tim saya sudah mencoba merubah ke bahasa Indonesia akan tetapi setelah keluar aplikasi yo WhatsApp bisnis bahasa aplikasi WhatsApp berubah kembali ke bahasa Inggris namun saya mempunyai solusinya yaitu menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan untuk teman-teman yang memahami bahasa Inggris silahkan teman-teman gunakan bahasa Inggris saja sampai aplikasi yo WhatsApp bisnis update kembali dan diperbaiki masalah bahasa yang ada di dalam aplikasi yo WhatsApp di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan fitur anti habis story dan anti habis pesan di aplikasi yo WhatsApp bisnis versi 31 pertama-tama teman-teman klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas lalu teman-teman masuk ke dasar atau opsi yang paling atas nah disini ada anti-delete status teman-teman aktifkan saja itulah cara mengaktifkan fitur anti habis story dan anti habis pesan di aplikasi WhatsApp bisnis versi 31 mungkin itu saja pembahasan video kali ini dari saya saya Sunanta Wijaya sampai jumpa di konten saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh